Pemirsa penggunaan gas air mata disebut sebagai alasan utama banyaknya korban berjatuhan di Stadion Kanjuruhan Malang dalam laga arema FC kontra Persebaya, Surabaya. Saksi mata menyebutkan gas air mata sempat ditembakkan ke arah tribun penonton. Kericuan terjadi dalam laga arema kontra Persebaya yang berakhir dengan skor 2-3 untuk kekalahan tuan rumah di pekan ke-11 Liga 1 Sabtu malam. Semua berawal dari penonton arema yang mencoba masuk ke lapangan karena kecewa timnya tumbang. Petugas keamanan berusaha untuk mengontrol situasi yang tidak kondisif itu. Gas air mata pun mereka lontarkan ke arah tribun penonton. Waktu gas air mata ke arah tribun, supaya lari kosar kacil. Terus? Nggak tahu, dia diinjak-injak atau kenapa, nggak tahu. Kamu tahunya teman kamu meninggal di mana? Waktu di parkiran itu ditunggu, itu hampir 2 jam lebih, Pak. Nggak datang-datang. Terus ketemunya teman kamu di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit? Iya. Kamu nggak nyari di lokasi tribun itu tersebut? Ya, nyari. Sebetulnya nyari hampir sejaman lebih, sampai jam 3. PSSI menilai penggunaan gas air mata oleh pihak keamanan pastinya mempunyai alasan tersendiri. Ada alasannya kenapa menggunakan itu. Nah, kita ada satu sisi dari pihak kepolisian yang akan melihat. Tapi kalau memang itu ternyata tidak tepat, tentu ada, tentu akan dipermasalahkan kalau tindakan itu tidak tepat. Tapi saya tidak dalam posisi menilai tindakan kepolisian, itu tidak. Karena pengalaman yang terbaik tentu sudah melihat sebelumnya, nanti ada tim khusus dari kepolisian mungkin akan menilai bagaimana SOP, apakah dilaksanakan SOP-nya, apakah sudah tepat melalui tindakan keamanan. Kan bagaimanapun kan juga dilihat, kalau terjadi kerot begitu, tentu sudah harus disiapkan juga. Bagaimana kalau terjadi keributan, harus pintu masuknya di mana. Kenapa bisa tertimpan, berdesak-desakan, itu kan sudah harus diperhitungkan sebelumnya. Nah, jadi biar nanti kita lihat, mengenai tindakan gas itu mungkin polisi setempat menilai perlu. Tentu ada tim yang menilai benar nggak keputusan itu. Itu kita serahkan saja, nanti ke pihak kepolisian. Sedangkan Kapolda Jawa Timur mengklaim yang dilakukan oleh pihaknya adalah upaya pengalihan agar para supporter tidak menuju lapangan dan mengejar para pemain. Pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata. Karena sudah nabis, sudah mulai menyerang untuk gas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata, mereka pergi keluar ke satu titik. Di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 atau pintu 12, kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, yang oleh tim medis dan tim... Gas air mata disebut-sebut sebagai alasan utama banyaknya korban berjatuhan di Stadion Kanjuruhan Malang dalam laga arema FC kontra Persebaya Surabaya. Padahal gas air mata sudah sangat diharamkan di dunia sepak bola. Lantaran FIFA sudah melaram penggunaan benda tersebut. Tim Liputan, Metro TV